Assalamualaikum, oke guys kali ini saya membuat video cara membuat nomor CDS, kostum declaration system, untuk kiriman ke luar negeri, melalui post Indonesia ini saya membuat lewat komputer karena biar lebih jelas videonya, bisa juga lewat hp android langsung masuk ke boking.postindonesia.co.id oke lanjut ya guys, sebelumnya subscribe dulu oke, thank you nah setelah terbuka akan muncul kolom seperti ini, kolom pertama untuk pengirim atau sender kita isi sesuai dengan petunjuknya nama kita tulis sesuai autentik, sesuai kenyataan maksudnya jangan di karang-karang sebenarnya daftar lewat hp android juga bisa cuma ini saya videoingnya lewat komputer karena biar lebih lebar gitu kalau lewat hp itu shootingnya kecil banget ya guys kalau di upload kalau lewat komputer gini kan agak lebaran gitu jadi lebih jelas nah ini email email pengirim kalau yang sering kirim ke luar negeri memang harus belajar karena daftar lewat hp juga lebih mudah gampang gak usah dicetak hasilnya di screenshot saja nah provinsinya tinggal ketik maka akan muncul jawa barat maka muncul ketik jawa aja udah muncul terus kecamatan kecamatan terus ini kelurahannya oke ya guys setelah selesai kita klik next maka muncul kolom untuk penerima nah ini kita isi kolomnya nomor teleponnya boleh nama itunya boleh habis itu kita isi kolom nama telepon email alamat sesuai sesuai yang akan dikirim ya jangan dikarang-karang emelias emelias selamat menikah selamat menikah selamat menikah nah ini alamat penerimanya harus lengkap dan detail agar agar pak pos yang disana tidak susah mencari alamatnya akarang-karang kita isi provinsi kota atau kabupatennya biasanya kalau keluar negeri itu alamatnya suka terbalik kalau paling atas itu kan provinsi kalau di Indonesia paling awal itu bukan provinsi tapi desa biasanya agak sedikit berbeda begitu jadi kita urutkan aja nah setelah selesai kita klik next kode posnya dulu kita klik next akan muncul seperti ini orang yang isi kiriman detail konten kita klik IMS terus karena hadiah jadi saya klik hadiah diklik yang lain boleh sesuai itu pengirimnya apa yang akan dikirim barang dagangan juga ada ini karena bentuknya abon jadi saya cari saya cari makanan yang diawetkan saja nah ini terus saya ketik yang diketik bahasa inggrisnya ini aja ya guys kalau bahasa indonesianya gak perlu nah setelah itu kita komplitin dulu ya guys nanti repit lagi dibalikin lagi dari jepangnya nah oke terus ini jumlahnya jumlah barangnya terus harganya berapa kalau USD sudah terisi otomatis beratnya memakai kilogram next setelah selesai kita isi next nah semuanya sudah ya guys maka akan muncul seperti ini konfirmasi ini saya blurkan tapi sesuai dengan yang kita isi data tadi terus kita isi bahwa kita itu bukan komputer ataupun robot save oh saya salah ketik ya kita ulang EY 3F save akan muncul seperti ini ya guys cds 0521 bla 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 nah kita screenshot aja atau kita print juga bisa tapi menurut saya kalau di print terlalu repot jadi kita screenshot terus kita tunjukin ke kita bawa ke kantor pos kita tunjukin nomor cds nya kita nanting si pom ims nya jadi selesai oke deh nah ini ya pom nya bentuknya begini ya guys kalau mau dicetak ya buat pengetahuan aja gitu itu tadi ya guys video cara membuat cds kiriman barang ke luar negeri bisa lewat komputer atau hp android semoga bermanfaat wassalamualaikum see you bye bye oke 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 Terima kasih.